Bab 4, perencanaan pengadaan Bagian ke 1, perencanaan pengadaan Pasal 18, ayat 1 Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang jasa Ayat 2, perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN, dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja kementerian, lembaga kerja, setelah penetapan pagu indikatif Ayat 3, perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD, dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan pelafon anggaran sementara Ayat 4, perencanaan pengadaan terdiri atas A. Perencanaan pengadaan melalui swa kelola B. Perencanaan pengadaan melalui penyedia Ayat 5, perencanaan pengadaan melalui swa kelola meliputi A. Penetapan tipe swa kelola B. Penyusunan spesifikasi teknis KAK C. Penyusunan perkiraan biaya Rencana anggaran biaya Ayat 6, tipe swa kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Kuruf A terdiri atas A. Tipe 1 Yaitu swa kelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah penanggung jawab anggaran B. Tipe 2 Yaitu swa kelola yang direncanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, pelaksana swa kelola C. Tipe 3 Yaitu swa kelola yang direncanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang bertanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swa kelola D. Tipe 4 Yaitu swa kelola yang direncanakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat Dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swa kelola Ayat 7 Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi A. Penyusunan spesifikasi teknis KAK B. Penyusunan perkiraan biaya RAB C. Pemaketan pengadaan barang jasa D. Konsolidasi pengadaan barang jasa E. Penyusunan biaya pendukung Ayat 8 Hasil perencanaan pengadaan barang jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dimuat dalam RUP Bagian kedua Spesifikasi teknis Kerangka acuan kerja 10 Ketentuan pasal 19 diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 19 Ayat 1 PPK dalam menyusun spesifikasi teknis KAK barang jasa menggunakan A. Produk dalam negeri B. Produk bersertifikat SNI C. Produk usaha mikro dan kecil Serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri D. Produk ramah lingkungan hidup Ayat 2 Dalam menyusun spesifikasi teknis KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap A. Komponen barang jasa B. Suku cadang C. Bagian dari suatu sistem yang sudah ada D. Barang jasa dalam katalog elektronik atau toko daring Ayat 3 Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan sepanjang tersedia Ayat 4 Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf D Menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup Bagian ketiga Pemaketan pengadaan barang jasa Pasal 20 Ayat 1 Pemaketan pengadaan barang jasa dilakukan dengan berorientasi pada A. Keluaran atau hasil B. Volume barang jasa C. Ketersediaan barang jasa D. Kemampuan pelaku usaha E. Ketersediaan anggaran belanja Ayat 2 Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang jasa dilarang A. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang jasa Yang tersebar di beberapa lokasi daerah Yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi daerah masing-masing B. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan C. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil D. Memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender seleksi Bagian keempat Konsolidasi pengadaan barang jasa Pasal 21 Ayat 1 Konsolidasi pengadaan barang jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan Persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia dan atau persiapan pemilihan penyedia Ayat 2 Konsolidasi pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan atau UKPBJ Bagian kelima Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Pasal 22 Ayat 1 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Kementerian, Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja Ayat 2 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD Disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ayat 3 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dan ayat 2 dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan Ayat 4 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui sistem informasi rencana umum pengadaan Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Dapat ditambahkan dalam situs web kementerian, lembaga, pemerintah daerah, papan pengumuman resmi Untuk masyarakat, surat kabar, dan atau media lainnya Ayat 5 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan Revisi Paket Pengadaan Atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!